Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan Sabahul khair Kaifa halkum? Ustazah harapkan semua anak-anak soleh dan soleha dalam keadaan sehat dan semangat untuk terus belajar Meskipun kita belum bisa berjumpa ya nak ya InsyaAllah kita bertemu dalam pembelajaran doa kelas 2 bersama Ustazah Umi Saada Sebelumnya izinkan Ustazah bercerita terlebih dahulu Ini kisah sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebagian sahabat pernah bertanya Wahai Rasulullah apakah rob kami itu dekat sehingga kami cukup bersuara lirih ketika berdoa Ataukah rob kami jauh sehingga kami menyerunya dengan suara keras Lantas Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat berikut yang artinya Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku Maka jawablah Bahwasanya aku adalah dekat Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa Apabila ia memohon kepadaku Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku Dan hendaklah mereka beriman kepadaku Agar mereka selalu berada dalam kebenaran Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 Anak-anakku yang soleh dan soleha Kedekatan Allah itu ada dua macam Kedekatan umum dengan ilmunya berlaku pada setiap makhluk Dan kedekatan khusus itu pada hambanya Dan seorang muslim yang berdoa kepadanya Yuk siapa ya yang ingin dekat dengan Allah Dengan kedekatan khusus Yuk soleh-soleha Jangan pernah tinggalkan berdoa pada roh kita Berdoa selesai dikir setelah sholat Di waktu-waktu mustajab Berdoa sebelum dan sesudah berkegiatan Dan masih ingat ya nak ya Berdoa itu juga merupakan pengamalan Pancasila-sila pertama Yaitu ketuhanan yang maha esa Masih ingat ya lambangnya ya Lambangnya adalah bintang Nah Di kelas dua ini Di pembelajaran pertama Kita akan belajar doa ketika memakai baju baru Nanti ustada akan bacakan dan ulang-ulang Ananda di rumah Tirukan Dan juga nanti boleh diulang Sebanyak yang kalian mau sampai hafal ya Semoga Allah memudahkan Bismillahirrahmanirrahim Doa ketika memakai baju baru Allahumma laka'lhamdu Allahumma laka'lhamdu Antaka sautanihi Antaka sautanihi Antaka sautanihi Allahumma laka'lhamdu Antaka sautanihi Allahumma laka'lhamdu Antaka sautanihi Kita lanjutkan As'aluka min khairihi As'aluka min khairihi As'aluka min khairihi Wa khairi ma suni alahu Wa khairi ma suni alahu As'aluka min khairihi Wa khairi ma suni alahu As'aluka min khairihi Wa khairi ma suni alahu 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 Wa'alu As'aluka min khairihi Wa khairi ma suni alahu Wa'awudubika min sharihi wa share ma suni'il haw Wa'awudubika min sharihi wa share ma suni'il haw Wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu Allahumma laka alhamdu anta ka sawtanihi As'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a lahu Wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu Allahumma laka alhamdu anta ka sawtanihi As'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a lahu Wa a'udhu bika min sharrihi Wa sharri ma suni'a lahu Artinya, Ya Allah hanya milikmu segala puji Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku Aku mohon kepadamu untuk memperoleh kebaikannya Dan kebaikan dari tujuan dibuatnya pakaian ini Aku berlindung kepadamu Dari keburukan tujuan dibuatnya pakaian ini Insya Allah Pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini ya Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh